Halo sahabat investasi semuanya, kali ini kita akan membahas tentang cara bermain trading saham melalui aplikasi smartphone Android. Meski kegiatan trading saham lewat HP, Android adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun, sebagai pemula, Anda harus berhati-hati. Jika ceroboh dan meremehkan, bukan tidak mungkin investasi saham yang Anda lakukan akan membawa kerugian bagi Anda. Nah, ini adalah beberapa cara bermain trading yang tepat dan mudah di HP Android untuk bagi pemula. Yang pertama yaitu membuka rekening saham khusus perusahaan sekuritas. Hal pertama yang Anda lakukan sebagai trader pemula adalah membuka rekening saham di perusahaan sekuritas yang bersangkutan. Pilih perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dan fundamental, keuangan yang juga baik. Ada sekitar 100 perusahaan yang terdaftar di OJK sebagai perusahaan resmi. Anda tidak harus tatap muka dengan perusahaan tersebut karena segala jenis transaksi dilakukan secara online. Aktifkan notifikasi di aplikasi untuk menawarkan segala informasi dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu menginstall aplikasi saham trading atau trading saham. Setelah membuka rekening saham, hal yang harus dilakukan adalah memilih aplikasi trading yang akan digunakan. Kemudian Anda juga harus melakukan survei serta analisis pada aplikasi trading yang akan Anda pilih nantinya. Sebaiknya Anda menggunakan aplikasi yang memiliki fitur lengkap misalnya, fitur simulasi. Fitur itu akan memudahkan Anda untuk mempelajari cara bermain saham di dalam dengan mudah. Selanjutnya, yang nomor tiga yaitu melakukan trading pada saham melalui halaman website. Setelah menggunakan aplikasi via Android, Anda juga bisa membuka situs khusus tentang perdagangan saham. Ada banyak website terpercaya yang bisa dijadikan media untuk jual beli saham. Penggunaan website akan menjadi pilihan yang cocok untuk Anda yang tidak suka menyimpan banyak aplikasi di smartphone. Yang berpat yaitu mempelajari simulasi trading secara online melalui Android. Setelah aplikasi siap, Anda harus memperkaya pengetahuan Anda dengan melakukan simulasi trading. Metode trading pada saham secara online telah digunakan oleh jutaan trader. Dan Anda bisa menjadi salah satunya. Anda bisa mempelajari simulasi trading ini melalui video yang dibagikan oleh para trader sukses tersebut. Yang nomor lima, itu adalah perhatikan kapan jadwal perdagangan saham. Anda juga harus memperhatikan kembali kapan jadwal perdagangan saham yang nantinya akan diperjual belikan. Jadwal ini juga penting karena dengan jadwal yang cocok dan sesuai, maka Anda bisa mencairkan transaksi saat itu secara langsung. Transaksi akan ditunda hingga pasar kembali buka. Jika Anda melakukan transaksi di luar itu atau di luar jadwal, maka kemungkinan tidak bisa didapatkan untuk hasilnya. Oke, para fans semuanya, itulah 5 cara untuk permain trading saham melalui smartphone Android. Sampai jumpa.